Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibanding oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Aletia Fais adalah program sekolah Kristen Aletia yang mengajak semua siswa untuk aktif dan kreatif dalam setiap kegiatan, melatih kemandirian, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Program Unggulan Meraih Bintang dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 Indonesia jaya. Dalam program Meraih Bintang kali ini, anak-anak akan berlomba membaca narasi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan didampingi oleh Pak Eko sebagai guru IPS di kelas 5. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan ini sangat penting bagi semua warga negara termasuk anak-anak, agar semua mengetahui sejarah perjuangan para pahlawan dan pengorbanannya. Anak-anak, ayo kita dengarkan para pemenang dalam rangka membaca narasi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh teman-teman kita dari siswa kelas 5. Inilah para pemenang pembaca narasi proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selamat mendengarkan. Salam Pak Guru, nama saya Aku Putu Berlien Artadengia, kelas 5B Absen 1. Hari ini saya akan membacakan narasi sejarah proklamasi. Sejarah detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia Sejarah proklamasi dimulai dari peristiwa penculikan Rengas Dengkok. Soekarno dan Mohata kemudian dijemput dan diantar kembali ke Jakarta. Pada saat itu mereka menetap di kediaman Raksamana Maeda yang bersedia menjamin keselamatan Soekarno, Mohata, dan lainnya. Proses penyusunan naskah proklamasi melibatkan Soekarno, Mohata, dan Ahmad Sobarjo dalam teks proklamasi memuat banyak tegas keinginan bangsa Indonesia agar menjadi sebuah negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Ahmad Sobarjo mencetuskan kalimat pertama naskah proklamasi Sedangkan Mohata yang menjadi sosok menyumbangkan kalimat terakhir. Puncak dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa penting ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat, dan menjadi titik penanda bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Bersamaan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno, melaksanakan juga pengibaran bendera pusat kamerah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Proses pengibaran bendera merah putih juga diiringi lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supratman yang kemudian menjadi lagu Kebangsaan Indonesia. Ada pun isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Wow luar biasa Anak-anak siswa aletia keren-keren Pak Eko sangat bangga Tak terasa waktu yang menyudahi kegiatan kita Dalam program Aletia Voice Dalam acara membaca narasi proklamasi kemerdekaan Indonesia Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Selamat ya kepada anak-anak yang berkesempatan menjadi pemenang Tetap semangat kepada anak-anak yang belum berkesempatan menjadi pemenang Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan dalam acara yang berbeda Bersama Sekolah Kristen Aletia Meraih prestasi gemilang Terima kasih kerana menonton!